Alasan Rizky Dwi Urung kembali ke Arema FC dan tetap membela Borneo FC Pupu sudah keinginan Arema FC untuk dapat kembali mendapatkan jasa Rizky Dwi pada paruh musim Liga 1 2023-2024 ini. Pemain yang kini membela Borneo FC itu, dapat dipastikan tetap mengenakan jersi pesut etam pada musim ini. Kepastian ini disampaikan langsung oleh General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi kepada Tribun Jatim Network sebelum penutupan jendela transfer paruh musim. Rizky dapat dipastikan gak bisa kesini, dia tetap di Borneo FC, ucap pria yang akrab di Sapa Inal itu, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Sebelumnya, pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, itu sempat dirumorkan kembali berseragam Arema FC pada paruh musim ini. Rumor tersebut sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan, akun-akun sepak bola di media sosial ramai memposting isu kepindahan pemain yang berposisi sebagai back kanan tersebut. Namun hingga bursa transfer paruh musim ditutup pada tanggal 28 November tahun 2023, belum ada tanda-tanda kembalinya Rizky Dwi ke tim Arema FC. Sepertinya Borneo FC sedang mengejar juara di musim ini, jadi belum melepaskan, ujar Inal. Rizky Dwi pernah dua musim membela Arema FC sebelum bergabung ke Borneo FC pada bursa transfer awal musim ini. Bahkan posisinya sebagai back kanan di Arema FC sempat tak tergantikan. Penampilan memukaunya bersama Arema FC terjadi pada musim 2021-2022. Saat itu, Rizky Dwi bermain sebanyak 27 kali dan menciptakan 3 gol. Bahkan, Rizky Dwi juga membantu Singo Edan menjuarai piala presiden 2022. Hingga bursa transfer paruh musim ditutup, Arema FC hanya memperkenalkan dua pemain baru untuk paruh musim ini. Keduanya ialah pemain asing, yakni Gilbert Alvarez dan Julian Guevara. Terima kasih telah menonton!